Komika Reza Pardede atau biasa dikenal Coki Pardede direhabilitasi DRSKO Cibubur, Jakarta Timur. Direhabilitasinya Coki Pardede langsung disampaikan oleh Kesat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo. Pihaknya menyetujui asesmen atau pengajuan rehabilitasi untuk Coki karena dinilai sebagai korban. Adapun Coki juga telah ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Pratomo Widodo mengatakan tak mengetahui sampai kapan Coki menjalani rehabilitasi. Pasalnya hal tersebut merupakan keputusan dokter. Diberitakan sebelumnya Coki Pardede ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota di kediamannya kawasan Cisau, Tangerang, Banten pada Rabu 1 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari tangan Coki, polisi menyita narkoba berjenis sabu seberat 0,3 gram dan alat suntik. Saat ini Coki Pardede telah menyandang status tersangka dan bakal menjalani rehabilitasi. Coki mengaku menyesal dan menyampaikan permohonan maaf. Coki juga berniat ingin memperbaiki diri. Saat ini kepolisian masih menyelidiki dugaan adanya figur publik lain yang menggunakan sabu dari pengedar yang sama dengan Coki. Saya pertama-tama ingin minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu. Dan juga minta maaf selanjutnya kepada Renegiman. Karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya. Dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya. Dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana. Bahwa ketergantungan kepada zat perlahan itu tidak ada ujungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.